Jenazah dua bocah kembar yang tertabrak motor gede di Pangandaran Jawa Barat disemayamkan di satu liang lahat. Dalam proses pemakaman, tampak keluarga almarhum kedua bocah kembar dan warga setempat mengantarkan jenazah sampai di tempat pemakaman umum di wilayah Dusun Babakan Sari, Kebupatan Pangandaran Jawa Barat. Namun, ibu korban tidak bisa mengantarkan jenazah bocah kembar tersebut karena masih dalam keadaan tidak sadar. Untuk kabar selengkapnya, akan disampaikan rekan wartawan Tribun Jabar, Patna, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Patna. Terima kasih. Kecelakaan, maut ya kendaraan motor besar atau motor boge ya, motor Harley Davidson menambah dua bocah kembar yang berada di samping jalan raya Kalipu Campangandaran, tepat di mana saya di samping jalan berdiri. Nah, untuk awal mula kejadian tersebut, ketika dua bocah tersebut akan menyebrang hendak pulang bermain dari seberang rumahnya untuk pergi pulang dan akan melakukan pengajian atau istilahnya pengaji. Namun, di saat menyebrang, ketika ada motor moge melaju dari arah banjar menuju pengandaran, terjadi menyebrang kedua bocah tersebut oleh dua kendaraan moge yang berwarna merah dan berwarna putih. Dan, setelah kejadian tersebut, kedua bocah langsung dimakamkan di lokasi TKP-nya, di mana lokasi TKP tersebut di wilayah tempat tidak jauh dari tempat tinggal rumah duka atau keluarga duka. Dan, untuk saat ini, dari pihak kepolisian atau pihak persangkutan dan pihak persangkutan yang sudah menabrak, ini masih diproses oleh pihak kepolisian. Namun, dari pihak moge sendiri, sudah ada tiket baik untuk melanjutkan apa yang dilakukan oleh anggotanya yang terjadi di Jalan Raya ini dan secara kekeluargaan. Kemudian, setelah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian yang kami dapatkan di lapangan, hingga saat ini, pihak kepolisian sedang melakukan penyidikan dan selanjutnya dilakukan penyidikan di kemudian hari dan untuk motor moge sendiri sudah tidak ada di kantor kepolisian Ose Kali Bucang. Dan sempat tadi, tribunas, pihak moge ya, sempat mendatangi lokasi rumah duka dan yang berada di sekitar lokasi TKP dan sempat mengunjungi pemakaman kedua bocah yang tertabrak motor gede. Dan mereka sudah ada berdikat baik dan tinggal menunggu secara kepastian hukum untuk tindak lanjut berikutnya. Begitu. Terima kasih, Patna Atas Laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.